Terima kasih Pak Tony yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memandu jalannya webinar atau kemudian diskusi kita pada malam hari ini. Jadi baik Bapak dan Ibu semuanya, para peserta diskusi Kris dan Kosmologi Jawa yang diselenggarakan oleh Komunitas Cinta Budaya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastastu, nama budaya, rahayu. Baik, topik malam ini, jadi topik malam ini mengenai Kris dan Kosmologi Jawa ini saya kira cukup menarik ketika waktu itu Pak Tony coba sampaikan gagasan ini untuk minta saya sebagai moderator. Dan kita tahu artinya jamak di kalangan masyarakat berkerisan misalnya konteks Kosmologi Jawa adalah kosmologi dalam konteks culture, kebudayaan, bukan dalam wilayah ranah administratif. Karena di konteks Jawa sendiri misalnya terjadi pembaikan administrasi dari wilayah timur di Jawa Timur kemudian sampai di Bandar sendiri terjadi beberapa konteks ide gagasan yang kemudian kosmologinya bisa jadi berbeda. Artinya kosmologi Jawa yang kita bicarakan pada malam hari ini mungkin lebih merujuk pada kosmologi yang ada di konteks budaya Jawa kemudian terutama misalnya Jawa Tengah, Diyah, dan sekitarnya. Tapi tentu nanti para naksumber akan mengkonfirmasi hal ini. Nah, di dalam konteks geris kita jamak sering mendengar istilah curigo manjing warongko, warongko manjing curigo, jumbo yang kau lukusti, ataupun kemudian banyak konteks filsafat yang lain misalnya Bopo Angkoso, Ibu Bumi, atau kemudian misalnya, nah konsep-konsep seperti itu adalah konsep-konsep makrokosmos, mikrokosmos, yang kemudian di dalam nanti paparannya akan disampaikan oleh Pak Sastro ini, saya kira ini akan banyak mengulik wilayah itu. Dan di sini sudah hadir dua orang narasumber, jadi dua narasumber yang sangat kompeten untuk kemudian menjelaskan hal ini. Yang pertama ada Dr. Ngatawi alias Trawi, dan kemudian kedua ada Mas Doni Satrio Wibowo. Jadi keduanya berasal dari satu organisasi yang sama, Pak Dr. Ngatawi alias Trawi pernah menjadi Ketua Lesbumi di tahun 2004 sampai 2015, dan kebetulan Mas Doni saat ini menjadi Ketua Lesbumi juga di PCNU Depok. Nah, Pak Ngatawi ini selain pernah menjadi Ketua Lesbumi, beliau juga mendirikan dan menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Jejaring Dunia Santri, lembaga nirlaba yang berkibat pada penumbuh kembangan literasi di lingkungan pesantren. Dan sejak 2020, beliau dipercaya sebagai Kepala Makara Art Center Universitas Indonesia. Jadi satu lembaga di bawah naungan UI yang berfokus pada kajian dan pengembangan kebudayaan. Nah, narasumber kita yang kedua adalah Mas Doni Satrio Wibowo. Beliau selain tadi saya sebutkan di awal adalah Ketua Lesbumi Depok sejak 2018 hingga sekarang. Beliau juga Ketua Divisi Seni Budaya Pak Kuyuban Trahamengkubwono II sejak Burtabek dari 2021 hingga hari ini. Dan kemudian beliau juga aktif di bidang Seni Budaya Pak Kuyuban Traham 4 Kratuan Mataram di Catur Sago Terunusantara dari 2019. Nah, beliau berdua dalam konteks aktivitas budaya sudah sangat kita kenal, kiprahnya tidak perlu dilakukan lagi. Dan beliau selain itu juga aktif dalam dunia tulis-milis. Dan di sini karena konteks kita, apa namanya, di konteks tulis dan pesemul kijau, maka saya memberikan kesempatan yang pertama pada Pak Sastra dulu untuk menyampaikan paparannya kepada Pak Sastra. Dipersilahkan. Terima kasih, Mas Unggul. Selamat malam semuanya. Subindalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Bapak-bapak, ini ada ibunya enggak ini ya? Ya, ada ibunya lah. Mudah-mudahan paling tidak di sampingnya bapak-bapak itu. Terima kasih, malam hari ini saya sudah diberi kesempatan untuk ngangsuh karuh bersama bapak-bapak sekalian, pecinta kebudayaan. Kita mudah-mudahan bisa bertukar pikiran, berpikir sharing informasi terkait dengan masalah-masalah kebudayaan. Baik, mungkin Mas Tony bisa share screen ya, tentang apa yang sudah saya tulis. Saya bicara soal kosmologi kebudayaan. Saya memang menulis tentang pengertian kosmologi itu bisa dibaca sendirilah bahwa kosmologi itu mestinya adalah suatu keteraturan, suatu sistem keteraturan gitu ya, yang menyebabkan kehidupan ini bisa berjalan. Kok mengatakan begitu? Saya dosen nasir juga menjelaskan, kosmologi itu ilmu pengetahuan tentang kosmos, tentang dunia, suatu ilmu yang mengubah realitas yang masih tersama, misteri menjadi transparan, atau menyingkap misteri ilahi, itu kata Hushan Nasr. Kemudian, lalu dalam Jawa sendiri bagaimana? Saya mengutipi tanah di sini, bahwa kosmologi Jawa itu adalah konsep kehidupan manusia Jawa yang memadukan antara kepercayaan tentang kekuatan yang supranatural, yang berada di luar diri manusia, baik kekuatan Tuhan maupun sang Adi Doyolini, sebagai representasi untuk mengatur keteraturan alam. Jadi dengan kata lain, kosmologi Jawa merupakan cara pandang orang Jawa terhadap dunia sebagai manifestasi kekuatan spiritual. Jadi ini bedanya dengan yang barat. Barat itu alam. Alam ini bagian dari proses kehidupan, yang tercipta dengan sendirinya ada teori Big Bang. Artinya dunia ini hanya merupakan sesuatu yang material, tidak mengaku yang imaterial. Tapi dalam kosmologi Jawa, justru dunia ini merupakan manifestasi dari kekuatan spiritual yang adrikodrati, yang berada di luar diri manusia. Ini menurut Pitana. Jadi sehingga kemudian orang Jawa membagi tadi, dibedakan ada jagad cilik, jagad gede. Jagad gede itu adalah alam kanggumelar, jagad kanggumelar ini jagad gede dengan segala isi dan manifestasinya. Sementara jagad cilik makrokosmos itu adalah dari manusia. Jadi tubuh diri di luar manusia itu adalah representasi dari jagad cilik. Nah, antara jagad gede dan jagad cilik ini terjadi hubungan yang tidak terpisahkan, integratif. Sehingga hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos yang terintegrasi dan reversible ini, inilah yang menggerakkan kehidupan dalam jagad raya ini. Sehingga dalam kosmologi yang seperti ini, maka orang Jawa tidak boleh merusak alam, karena itu menjadi bagian dari dirinya. Kalau alam ini kita rusak, maka dia juga akan merusak manusia, menimbulkan bencana dan lain sebagainya. Nah, pemahaman ini, ini hampir semua teoritisi yang meneliti atau mengkonstruksi tentang kosmologi Jawa, semuanya seperti itu. Magnus Suseno mengatakan yang sama. Hal alam ini terdiri dari dua, yaitu alam empiris yang nyata, yang menjadi tempat manusia hidup. Yang kedua adalah alam meta-empiris, yang spiritual, yang itu adalah kalau orang Jawa mengatakan cerminan dari Tankenokinoyongopo. Sesuatu zat yang maha, yang tidak bisa tersentuh oleh akal, tidak terjangkau oleh edra. Maka digambarkan dalam suatu agagium Jawa itu, yang tersebut ingin mengerti sajetineng sopokan apa, nggawe, nggelar jagat gemelari itu, ya, boleh ada yang galye kangkung, tapa ikunturum layang, atau yang susuwe manuk tapa angin. Jadi itu suung. Tankenokinoyongopo. Nah, itulah cerminan dari yang ada di balik dunia ini. Jadi itu kan suung, galye kangkung. Kangkung itu bolong, tidak punya galih. Itu suung. Atau tapa ikunturum layang. Itu kan sesuatu yang abstrak. Atau susuwe manuk tapa angin. Itulah cerminan dari meta-empiris, kalau bahasanya Fran Magnus Buseno. Sama, dia mengatakan terjadi hubungan antara kedua alam ini, yaitu alam yang empiris, faktual, dengan manusia hidup atau faktor-faktor yang adikodrati, yang meta-empiris. Dan atas dasar ini, maka setiap peristiwa yang terjadi tidak semata-mata mempresentasikan apa yang tampak secara material, yang kasat mata, tapi merupakan representasi transedental dari alam yang meta-empiris. Sehingga tatanan alam, peristiwa hidup, kejadian yang menimpa kita, itu bukan semata-mata karena sesuatu yang material, yang kasat mata. Tetapi itu juga merupakan representasi dari sesuatu yang transedental dan meta-empiris itu. Alam gaib, yang penuh misteri. yang menjadi tempat menggantungkan manusia yang menemukan eksistensinya. Kemudian dia mengatakan alam empiris merupakan bagian dari manusia, tetap, intinya tetap sama, bahwa alam kehidupan yang ada di luar manusia itu menjadi bagian dari manusia, bukan menjadi sesuatu yang terpisah, bukan menjadi objek bagi manusia yang layak dieksploitasi, yang layak untuk digali, yang layak untuk dieksplorasi, dan lain sebagainya. Itu kan paham-paham modern yang positifistik, rasional, empirik, yang menganggap alam itu sebagai objek. Sementara pikiran-pikiran yang menyatakan alam menjadi bagian manusia, yang tidak boleh dirusak, dan lain sebagainya, itu dianggap pemikiran-pemikiran yang tradisional, bahkan dianggap primitif, itu bagian dari faso fetisisme dalam faso sosiologi. Kemudian ada yang menarik lagi di sini, kata Dirjo, saya mengatakan bahwa keselarasan hidup dalam kosmologi Jawa. Jadi supaya jagat gede, jagat jilik bisa berinteraksi dengan baik untuk menjaga kehidupan, maka perlu dijaga keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan antara keduanya. Itu tadi. Kita tidak boleh ekstrim kemudian mengusah alam, mengesploitasi alam. Karena kalau kita bersikap seperti itu, maka keseimbangan, harmoni dalam alam ini akan terganggu. Jadi harmoni intern alam jagat raya juga akan terganggu kalau tatanan dia, konstruksi dia, interaksi intern dia, kita ganggu. Kita ganggu keseimbangannya. Maka ekosistem alam itu juga akan rusak. Demikian juga dalam diri kita. Itu juga bagian dari suatu ekosistem yang terintegrasi, yang kalau tidak terjadi keseimbangan, makan berlebihan, menampung lemak berlebihan, sehingga terjadi metabolisme tubuh, itu juga akan terganggu. Maupun hubungan antara alam dan manusia yang tidak harmonis, itu juga akan menyebabkan kerusakan-kerusakan. Menurut kata Dirjo, untuk mengklasifikasikan ini supaya menjaga hubungan seimbang, bagian dari kosmos ini, ini ada dua, ada pangiwa, ada panengen. Biasanya pangiwa itu cermin unsur jahat, dasar, napsu menghancurkan, panengen ini cermin unsur baik, halus napsu untuk membangun, yang konstruktif. Kalau di dalam tubuh manusia namanya napsu, tapi kalau di alam namanya keseimbangan. Jadi alam juga punya kemampuan destruktif, menjadi bencana. Kalau keseimbangan dia terganggu. Tapi juga punya potensi untuk berbuat baik, menumbuhkan air, pepohonan, sehingga bisa berbuah, mengadarkan air, dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi suatu kebaikan bagi alam ini untuk kehidupan. Ini bisa terjadi kalau syaratnya terjadi integrasi yang baik, selaras, seimbang, seperti itu tadi. Jadi semuanya, Nipisnu Murti, Zutmulder, juga intinya mengatakan seperti itu. Kosmologi cara memandang kehidupan dunia sebagai suatu kesatuan eksistensi, artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan satu kesatuan hidup yang memiliki keterkaitan erat antar kosmos. Sehingga berbagai bidang kehidupan yang tampak ada dalam realitas kosmos tidak berdiri sendiri, tapi saling berinteraksi dan terintegrasi secara teratur. Dan kesatuan semua kejala alam yang ada ini membentuk hubungan yang saling terkait, saling melengkapi satu sama lain. Nah, dari sini saya memahami bahwa harmoni hubungan antara jagat gede dan jagat jilik ini bersifat erat sehingga terjadi kemanunggalan antara keduanya. Sehingga dari relasi yang manunggal ini melahirkan konsep tentang kepercayaan, mitos, norma, pandangan hidup, keyakinan, dan lain sebagainya. Jadi integrasi jagat jilik dan jagat gede antara mikrokosmos, makrokosmos, manusia, diri manusia dengan alam, sebagai cerminan dari sesuatu yang adikodrati, dari sini inilah akhirnya melahirkan kepercayaan. Tadi yang saya sebutkan ada sistem kepercayaan kapitayan, kemudian juga mitos-mitos. Mitos ini kan sebetulnya penjelasan orang modern. Tapi kalau saya mengatakan mitos ini kan sebetulnya local knowledge. Local knowledge karena ini menjadi instrumen untuk menjelaskan terhadap upaya menjaga alam. Misalnya kenapa suatu pohon yang besar harus dijaga, kemudian diciptakan mitos, ada penjaganya. Ini kan sebetulnya pendidikan bagi warga masyarakat untuk menjaga, memelihara pohon-pohon itu agar tidak ditebang sembarangan. Nah itulah local knowledge-nya dia. Local knowledge untuk menjaga alam sebetulnya. Karena bukan keterbatasan, tapi tarap pengetahuan masyarakat pada saat itu yang masih mistis, pada hal-hal yang supranatural, maka penjelasannya ala Qadri Ukulium dijelaskan ada penjaganya, dijelaskan bahwa pohon ini mengandung tuah. Memang mengandung tuah karena dia menjadi sumber mata air misalnya penjelasan secara rasionalitasnya. Akhirnya melahirkan mitos-mitos seperti itu. norma, norma bagaimana berhubungan dengan alam, bahwa pohon itu hidup. Kalau di Islam sih ini sangat ditekankan, karena di Islam itu mengatakan setiap eleh daun, setiap cabang pohon itu bertasbih pada Allah. Ini kan menunjukkan bahwa pohon itu bukan sesuatu yang mati yang bisa dilakukan secara semena-mena. Dia menyebabkan bagian dari makrokosmos itu. Akhirnya ini melahirkan norma-norma, norma menjaga lingkungan, adab berinteraksi dengan alam, dan lain sebagainya. Termasuk pandangan hidup. Pandangan hidup bahwa realitas objektif atau kenyataan itu bukan sesuatu yang hadir dengan sendiri, tapi ada beyond reality. Ada beyond reality yang itu menjadi bagian dari kosmologi dari masyarakat Nusantara. Maka agar kelangsungan hidup dapat terjaga, maka manusia harus dapat menjaga keseimbangan dan harmoni ini atau keselarasan antara jagad jilik dan jagad gede, antara yang material dan imaterial, antara rasional dan spiritual. Itu sebagai pasangan, bukan lawan. Saya selalu tidak mengatakan kalau itu siang lawannya malam, pagi lawannya sore. Saya mengatakan pasangannya, laki lawannya perempuan. Itu pasangan. Ying and yang itu bukan perlawanan, tapi pasangan. Sehingga kosmologi Jawa ini terkaitnya tertumpu pada harmoni dan keseimbangan. Lalu dari relasi yang seperti itu, maka prinsip kosmologi Jawa itu dua ini. Harmoni selaras dan seimbang, antara jagad gede dan jagad jilik, antara manusia dengan alam, dan antara manusia dengan manusia. Atau manusia dengan penciptanya. Ini yang kemudian melahirkan, ada konsep tritangtu di Sunda misalnya, terus ada konsep tritakarana di Bali misalnya. Kalau di Sunda kan tritangtu kan hubungan sama sebetulnya. Di jagad kalau tadi disampaikan bahwa itu ada kemiripan. Di Sunda juga sama. Ada buah anak ageng, buah anak alit misalnya, yang seperti itu. Yang ini menciptakan pola relasi yang bertiga, yang antara hubungan antar sama manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan tua. Ini juga sebangun dengan tritakarana yang ada di Bali. Sehingga saya berani mengatakan ada kedekatan-kedekatan kosmologi Jawa ini dengan kosmologi, ini menjadi kosmologi nusantara menurut saya secara umum. Tapi memang Jawa lebih spesifik dengan berbagai, karena kita sedang bicara kris dan relatifnya ini dengan Jawa. Yang kedua adalah integratif antara alam nyata dan yang faktual, empiris dan material dengan alam spiritual yang gaib dan imaterial. Kira-kira seperti itu kosmologi yang dikonstruksi oleh masyarakat Jawa yang sempat saya laca dan saya di beberapa konsep itu. Lalu bagaimana kalau ini dimanifestasikan di dalam sesuatu benda yang namanya kris. Ini makna simbolik dari kris. Jadi saya mencoba dengan kacamata kris kosmologi Jawa itu untuk membaca kerangka simbolik dari kris ini. Nur Hadi itu melakukan penelitian yang bagus sekali untuk ini. Jadi dia mengatakan bahwa makna simbolis kris Jawa tidak hanya terdapat pada wujud kris atau bentuk fisik, tetapi juga pada proses penciptaan. Proses penciptaan kris itu juga menggambarkan adanya bagaimana kosmologi Jawa itu mengelami atau menjadi konstruk pemikiran atau tata nilai dalam proses pembuatan kris itu. Dari wujud kris misalnya, simbol-simbol kris terlihat kalau Nur Hadi pada tiga yang utama yaitu warongkong atau sarung kris. Sarung kris itu menjadi simbol dari kosmologi Jawa. Kemudian pegangan kris, pegangannya itu, dan bilah kris. Bilahnya itu. Ketiga bagian ini merupakan simbol yang syarat makna. Misalnya pada bilahnya itu ada lok, dapur, pamor, itu semuanya penuh makna yang merepresentasikan dari kosmologi Jawa itu. Kemudian juga pada proses penciptaan. Simbol kosmologi itu terlihat pada laku spiritual yang dilakukan oleh sang empu saat membuat kris maupun sebelum membuat kris. Termasuk juga uborampe yang dipersiapkan ketika mau pembuatan kris. Misalnya pemilihan bilah, penghitungan hari, sesaji yang diperlukan pada saat mau membuat kris. Ini referansi saya adalah kris-keris yang antropologis itu bukan kris yang perusahaan seperti sekarang. Kalau sekarang kris perusahaan, itu bisa Mas Tony bisa sehari menciptakan 10 kris, bisa kalau yang seperti itu. Ini kris-keris yang memang secara antropologis mencerminkan makna dari antropologi itu sendiri. Kemudian makna kris sendiri itu ada lima yang saya ada di sini. Yang pertama adalah kesadaran atas keterbukaan manusia sebagai cerminan dari spirit religiositas. Karena kosmologi Jawa mengatakan bahwa ada kekuatan adrikodrati yang menata keteraturan hidup baik antara jagad cilik dan jagad cilik gede. Karena baik jagad cilik dan jagad cilik itu merupakan cerminan dari sesuatu yang adrikodrati, yang maha itu. Maka kesadaran spiritualitas ini juga tercermin di dalam kris itu. Tadi seperti yang disebutkan oleh moderator bahwa pengenal terhadap warongko manjing cilik gul, cilik gul manjing warongko, itu mencerminkan adanya cerminan spiritualitas, ekspresi spiritualitas dari cerminan kosmologi masyarakat Jawa. Itu makna dari tadi warongko manjing curigo, curigo manjing warongko yang dikatakan sebagai penyatuan kawulogusdi, yang itu sebagai ekspresi dari spirit religiositas yang mencerminkan kosmologi dari masyarakat Jawa. Makna kedua dari simbol kris itu yang relatik dengan kosmologi Jawa adalah makna rendah hati dan tidak sombong. Hal ini misalnya tercengar pada tangkai kris yang bentuk stilisasi misalnya orang menunduk, orang bersedekat, atau orang posisi meditasi. Juga pada bentuk-bentuk dapur dan pamor yang artistik, yang memiliki pengendalian diri. Beberapa pamor itu mencerminkan memiliki makna bagaimana harus ada pengendalian diri manusia. Pentingnya pengendalian diri pada manusia supaya keseimbangan, keselarasan, dan proses interaksi dan integrasi antar jagat ini, baik jagat cilik maupun jagat. Jadi bisa tertata, terbentuk dengan baik. Kemudian makna berikutnya adalah yang ketiga adalah makna keselarasan dengan alam. Ini kan inti dari kosmologi Jawa itu, karena alam menjadi bagian dari diri manusia itu. Mana ini tercermin pada dapur misalnya, ada dapur kebulajer, brojol, tilam upeh, jalak segoro, jalak segoro muncar, ketang mas, dan lain sebagainya. Jadi penus pamor, was mutah. Ini semuanya mencerminkan tentang makna keselarasan hidup antara manusia dengan alam. Jadi kemudian juga dalam rician keris itu misalnya ada pesi, gonjop, buntut, mimi, ripandan, lambi gajah, dan lain-lain. Itu selalu menggambarkan fenomena-fenomena alam. Mengrepresikan fenomena alam yang diambil sebagai bentuk peringatan atau sistem pikir atau norma yang direpresentisikan di dalam keris itu untuk tetap menjaga keselarasan dengan alam. Beberapa hal itu, baik kapur, pamor, rician, dan lain sebagainya, ini mengajarkan orang Jawa, khususnya para pemilik keris, harus nantiasa menyelaraskan diri dengan alam. Alam bukan objek yang dapat dieksploit, tetapi menjadi mitra untuk saling menjaga kehidupan ini. Karena dia akhirnya juga menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Yang kedua adalah, yang berikutnya, yang adalah keselarasan dengan sesama manusia. Setelah keselarasan dengan alam, keselarasan dengan manusia. Jadi kosmologi ini tercemin dalam pada keris dapur pudak setegal misalnya. Dapur pudak setegal ini merupakan simbolisasi agar orang Jawa dapat hidup seperti pohon atau daun pudak atau daun pandan yang ada dalam suatu kebun, yang ada di dalam tegal. Meskipun tumbuh liar, tetapi dia dapat memberikan manfaat dan menyebarkan keharuman pada sesama manusia. Dengan memberikan manfaat, maka keselarasan dan ketentraman hidup akan terjaga. Contoh lain adalah pamor genduru. Pamor ini mengandung ajaran agar pemilik keris ini atau menjerminkan bahwa sifat pelas asih terhadap sesama manusia. Karena genduru ini kan kayak pohon bumi gitu ya, yang gerombol gitu ya. Itu makna tentang keselarasan sama manusia. Kemudian makna yang berikutnya adalah makna hidup yang dinamis. Orang Jawa memang selaras, seimbang, tetapi dia mengajarkan kedinamisan dalam hidup. Makna dinamis ini ditunjukkan dalam jumlah lok keris yang selalu ganjil. Angka ganjil dalam falsafat Jawa ini bermakna sesuatu yang belum genap. Sehingga harus diupayakan untuk penggenapan supaya menuju kasampurnaning, urib kasampurnaning. Menurut saya, itu gak durung-durung sempurna. Karena loknya ganjil, maka ini mengajarkan, mensimbolisasikan supaya kita dinamis untuk mengejar kejangkepan hidup itu sempurna. Terus berusaha. Jumlah ganjil pada keris juga dapat dimanai suatu proses yang berkelanjutan, yang harus dinamis, dan lambang, spirit, ambisi untuk terus maju mengejar kegendepan itu. Nah, always genep, ya sudah, mandek, selesai kehidupan ini. Tapi dengan adanya ganjil ini, kita diingatkan supaya kehidupan ini mengejar kegendepan atau kesempurnaan itu. Nah, dari sini saya memahami bahwa keris bukan sekedar senjata untuk mempertahankan hidup, untuk gagah-gagahan, atau menumpas musuh. Tetapi merupakan simbolisasi dari kosmologi masyarakat Jawa. Artinya semua unsur yang ada dalam keris, baik dalam bentuk damor, pamor, lo, warongko, dan sejenisnya, itu mencerminkan pandangan dunia masyarakat Jawa. Sebagai simbol yang mencerminkan suatu pandangan hidup, dengan sendirinya keris dapat menjadi sumber pengetahuan untuk menyingkat nilai-nilai norma kearifan, bahkan sistem pengetahuan masyarakat Jawa. Jadi keris itu bagi saya ya bagian dari rute peradaban atau oase, kalau nggak rute, oase, oase pengetahuan, oase kebudayaan, yang dapat kita gali, kita selami untuk mencari sesuatu pengetahuan yang lebih dalam. Sebagai wujud dari kosmologi Jawa yang mengkaitkan jagat cilik dan jagat gede, mengintegrasikan rasionalitas dan spiritualitas, maka keris tidak dapat dianalisa dengan perspektif yang rasional semata. Hanya mengandalkan dari bahannya, dan yang fisiknya, fisiknya yang tampak, tetapi juga perlu dianalisis secara spiritual. Karena menganalisis kerisannya dengan pendekatan rasional, material, dan teknologis, ya mesti akan gagal. Ya berhasil dari aspek itunya, tetapi tidak komplit. Ada sesuatu yang tertinggal. Dia nggak akan ibarat masuk ke telaga itu. Dia hanya bisa meminum airnya, tetapi dia tidak bisa mengenali lebih jauh tentang telaga itu secara spiritual. Saya kira itu pikiran-pikiran saya yang mungkin masih sangat terbatas yang berkait dengan ini. Ada beberapa kantar putraga yang bisa untuk menjelajah lebih lanjut dari apa yang saya sampaikan. Begitu, Mas. Saya kembalikan. Terima kasih, Mas Unggul. Pak Sastro, tadi pencerahannya dan saya tadi menangkap banyak hal yang saya kira nanti akan menarik untuk kita diskusikan. Antara lain, misalnya bahwa konteks utama dari kosmologi Jawa menurut Pak Sastro ini adalah soal keselarasan hidup. Artinya kan ada konsep misalnya di Jogja soal mawayu, hayuning bono, kemudian ada konsep di Islam soal hablu min Allah, hablu min al-alamin, hablu min nanas, dan lain sebagainya. Konsep-konsep ini yang sayangnya tidak tersampaikan dengan baik dalam konteks kondisi hari ini. Sehingga kemudian ketika politik identitas itu menguat, maka kemudian muncul tanda kutip benturan dalam konteks kebudayaan dengan Islam misalnya. Saya kira ini akan jadi diskusi kita setelah nanti Mas Doni akan menyampaikan. Munggol, Mas Doni sudah hadir? Pembicara kita kedua. Dipersilakan. Mas Unggol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera, Rahayu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Suhasihastu, Salam sejahtera untuk kita semua, Salam, dan Salawat dan Salam sejahtera teraturkan kepada Poro Nabi, Poro Wali, Poro Suci, Poro Santo, Poro Leluhur, Poro Awliya, Poro Guru-Guru kita, dan disini sudah hadir, Guru-Guru kita semua, saya sebenarnya indir disini, karena saya jadi seperti Nguyai Segoro ini, menggarapi lautan. Ada Guru saya ini, Kiai Sastro Ngatawi, Sekeng Jalu, ada Kanjeng Tony Yunus juga, ada Kanjeng Bambang Eko, ada Profesor Timbul Haryono, banyak sekali. Jadi saya sebenarnya, memberanikan diri, karena diminta, ya tugasnya, terpaksa saya mengiyakan. Saya menderek dawahnya, Kiai Geng Surya Mentaram juga. Jadi tidak mencari urusan, tapi bila dipatah, bila dijibai, tidak boleh menolak. Jadi, Bismillah, saya mohon izin, tidak bisa menolak tugas, karena dipatah ini, kejibah ini. Jadi, menurut Pak Muntun, menurut Pak Muntun, kalau saya menggarapi lautan, Nguyai Segoro ini. Jadi semua tadi, sebenarnya sudah lengkap, disampaikan oleh guru kita bersama, Keisah Srongatawi. Bahasanya memang, inti dari, bagaimana orang Jawa memahami, alam semesta dan dirinya, dirinya sebagai mikrokosmos, lalu makrokosmos itu, adalah keselarasan. Dan yang paling unik, saya tertarik membahas keselarasan, pada Biladuung, untuk membuka salam saya adalah, tidak ada senjata di dunia ini, yang seperti duung atau keris, yaitu guard, guard itu, pelindung genggamban. Kalau di keris itu gonjo, atau kalau pakai ejaan lama, yang masih ngapak itu, ya gajah, tapi bukan yang buat dibakar. Nah gonjo itu sebagai guard, penghalang genggamban, agar genggamban tangan, karena senjata tikam, untuk menikam. Agar tidak kebeler, tidak keperucut, ketika untuk menikam itu, diberi guard, diberi, apa namanya itu, penghalang. Nah, semua senjata di dunia ini, guardnya itu, pasti jelek, pasti, apa, tidak, selaras dengan bilahnya. Misalnya, katana Jepang ya, pedang katana Jepang itu, guardnya itu, penghalangnya itu, namanya suba, itu semua koin besar, dilubangi, seperti itu, jadi, pasti bentuknya jelek dengan bilah. Suka pedang Arab, pedang Eropa, dan lain-lain. Hanya bilah kira-kira Jawa, yang penghalangnya itu, yang disebut gonjo, sudah pertama dibuat dari, bahan yang sama dengan bilah, sedangkan guard-gard, semua senjata di dunia, yang lain itu, di penjuru dunia yang lain, itu guardnya terbuat dari, bahan yang berbeda dengan bilah. Bilahnya jelas, besi, baca, begitu, lalu guardnya bisa dari tembaga, dari kuningan, atau dana, tapi hanya peris, yang guardnya itu, dibuat dari bahan yang sama, bahkan, dari kodoan yang sama, dari saton yang sama, lalu dibur, dan bentuknya itu, dibuat selaras, jadi tidak jelek. Jadi, bilahnya itu nanti, mengikuti, bentuknya gonjo. Nah, ini salah satu kuningan, yang menurut saya, sangat, apa namanya, menonjol ya, dari, konsep, keselarasan, dari, pemahaman, kusmulagi Jawa, yang tadi, sudah disampaikan oleh guru kita bersama, Kiai Sasronga Tawi. Nah, ini, saya coba, masuk, wilayah keselarasan, dari situ. Pak Putnam, sekali lagi, saya, hadir di sini, memberanikan diri, menguyai segoro ini, menggarami lautan. Nah, karena secara, luas, sudah dihamparkan oleh, Kiai Sasronga Tawi tadi, tentang, kosmologi Jawa, secara luas, saya coba, metani yang kecil-kecil saja. Nah, saya, apa namanya, tertarik, ketika membahas keris ini, sebagai salah satu, artefak, yaitu bentuk dari wujud kebudayaan yang ketiga, setelah wujud gagasan, dan wujud perilaku dan tindakan, ini adalah wujud dari bentuk kebudayaan yang ketiga, yaitu paling luar, paling terlihat. Nah, karena sebagai bentuk ketiga ini, sebagai artefak ini, sebagai karya cipta, barang, ini ada, sisi ideofaknya, kenapa itu dibuat, lalu ada sisi sosiofaknya juga, bagaimana bilah atau pusaka itu, digunakan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, lalu yang jelas juga ada sisi teknofak, ada sisi, tentang wujud bilah tersebut, bagaimana bilah tersebut dapat dibentuk, dibuat, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengangkat, dari sisi tersebut, saya memahami, juga tidak dapat terlepas dari kosmologi dari awal, yaitu leluhur kita Homo sapiens, kebetulan kita masih keturunan Homo sapiens, karena memang, desain-desain, seperti ini ya, seperti munculnya keris, itu dimulai oleh Homo sapiens, karena sebelumnya, Homo erectus itu, ketika membuat alat, dimulai Homo habilis, itu belum disertai nilai-nilai, value-value, tentang pendalaman, penghayatan, bahkan desain, untuk agar enak dipegang, untuk agar ergonomis, begitu ya, agar sesuai arus dinamis, ada titik berat, titik imbang, titik segala macam, itu belum dipikirkan. Sedangkan, evolusi berikutnya, dari manusia, yaitu leluhur kita, Homo sapiens, itu terlihat, zaman mesolitikum misalnya, itu mulai terlihat, alat batu ya, bermula ada alat batu, itu sudah didesain, sebenarnya rupa, walaupun belum halus, nanti ketika sudah masuk, neolitikum sudah mulai halus. Apa pembeda Homo sapiens dengan sebelumnya ini? Kenapa kita membahas itu? Saya tertarik karena, alat itu sebenarnya, dimulai pertama fungsi, fungsional. Mana-mana itu, nyusul belakangan. Bahkan ketika Homo sapiens membuat alat, itu sebenarnya hanya meneruskan, yang sudah dibuat oleh pendahulunya, yaitu, apa itu, masa burba, yang masih kolongan Homo erectus, dan sebelumnya. meneruskan, tapi disematkan nilai-nilai, value-nilai. Dari mana ide untuk menyematkan value, termasuk kita jumpai, sudah mulai didesain, agar dipegang enak, agar dipakai, sebagai alat, sebagai senjata itu. Mulai enak itu, karena memang perbedaan mendasar dari Homo sapiens, dan Homo sebelumnya itu adalah nilai, value. Homo sapiens itu adalah manusia, kita ya, kita Homo sapiens, kita masih masuk ke trunan Homo sapiens ini, manusia yang dikatakan bijaksana, atau penuh pertimbangan, atau rumit, tidak sekedar kulit saja, tapi kritis, memecah segala sesuatu, mendalami segala sesuatu. Termasuk, bila dihubungkan, kepada kisah-kisah masa lalu, mungkin Homo sapiens ini bisa dihubungkan, kepada penciptaan Adam misalnya, yang diberikan pengetahuan oleh Gusti Allah itu, tentang langit dan bumi, tentang jasmani ruhani, tentang semua rahasia, begitu saja ketika kisah diweda, disebutnya Manu, makanya kita disebut manusia, siya atau siwi atau siyi itu anak, jadi kita anaknya si Manu, kalau bahasa Arabnya kita Bani Adam, anaknya. Manu ini diberikan juga kitab, yaitu Manawa Dharma Sastra. Manawa itu kitab untuk si Manu, berisi ajaran Dharma, yaitu ajaran-ajaran tentang kebenaran, tentang petunjuk, lalu sastra, yaitu ajaran-ajaran tentang bagaimana merajut kehidupan sehari-hari di dunia ini. Nah, jadi, dan mulai dari zaman Homo sapiens juga, ketertarikan terhadap kosmologi, terhadap langit, terhadap apa namanya, asistensi mereka hidup di muka bumi, lalu ketika mati mau kemana, itu semakin mendalam. Karena ketika zaman Homo erectus, ditengarai oleh para ahli, belum dijumpai pemakaman, malah ada anekdot, mungkin kalau meninggal, cuma dicempulung ke jurang, gitu saja. Tapi mulai dari Bomo sapiens, mulai ada pemulihaan terhadap kerabat yang meninggal, lalu ada pemahaman, ketika meninggal itu ada roh yang juga pulang, tidak hanya bungkus yang sudah rusak, gitu ya. Nah, inilah mulai kita jumpai, setelah munculnya desain-desain value, milih disematkan pada alat-alat kesaharan mereka, berawal dari fungsional dulu, lalu ketika masuk ke Neolitikum, itu dihalus ke alat-alat. Dan itu nanti sudah mulai dibagi dua. Ada alat profan yang hanya murni untuk kerja, untuk mencangkul beliung batu itu, yang sudah halus, diupam kayak batu cincin kita ini, kayak kalung, karena memang ditengarai, kita masih pakai perhiasan batu-batu ini, karena ribuan tahun kita menggunakan alat batu. Jadi ketika penemuan logam, sebenarnya belum ikhlas juga lepas dari batu. Kebetulan alat-alat Neolitikum sudah mengkilap, diupam, di sangling, bahkan ada kalung, kita temukan miniatur, jadi kapak-kapak lonjong itu, kapak-kapak beliung-beliung itu, dikecilkan jadi kalung. Nah, di sini mulai ada perbedaan antara fungsional yang profan, di zaman Neolitikum, yang kemudian juga dibedakan dengan yang pusaka, yang bernilai lebih, tidak hanya untuk bekerja. itu mulai ada kapak-kapak yang sebagai alat tempat sara. Kapak batu, sama-sama batu, tapi batunya yang indah-indah. Kalau yang warnanya mungkin hitam legam, walaupun bahannya sama, itu untuk nyangkul atau untuk ngambil sagu, untuk nebang pohon saja. Lalu ada yang sudah bermakna untuk mahar, lalu bermakna untuk simbol pengangkatan kepala suku baru, dan lain sebagainya. Jadi mulai bergeser yang tadinya murni, fungsional, ada semataan-sematan, dan pemahaman ini juga karena suatu pemahaman kosmologi yang besar. Bahasanya ada pencipta, lalu kita ciptaannya, lalu ketika kita selesai, pensiun jadi manusia itu, itu nanti pulang ke penciptanya itu. Dan alat-alat yang sakral ini, yang bermakna lebih ini, adalah bagian dari pemahaman itu, bagian dari semataan-sematan, inskripsi tentang kepercangkiran tersebut. Lalu ketika penemuan logam, itu pun dari batu, batu-batu berwarna hijau itu, memandung kuprum, termasuk batu bacan sebenarnya itu, ada kuprumnya. Nah itu ternyata ketika batu-batu hijau itu dimainkan-mainkan dekat api, ada yang meleleh, lalu jadi tembaga. Dari tembaga cor, lalu ditemukan timah di perunggu, lalu penemuan besi, besi dari cor, lalu tempah. Bahwa hasil muncullah, belati-belati, dan bentuk-bentuk yang tadinya dari alat batu itu, tombak yang pakai mata batu, panah pakai mata batu, lalu di zaman logam, diganti dengan, yang sudah logam tersebut, lalu tersebutlah di Nusantara ini, yang disebut tosan aji. Tidak hanya tosan biasa, yaitu dimuliakan, yaitu aji. Nah konsep tosan aji ini, kalau di jamas itu warnanya tiga, yaitu bajanya warnanya agak lebih muda, pelawu gitu ya, ke abu-abuan, lalu besinya itu hitam legam, sedangkan katalis pamornya itu berwarna putih. Itu yang disebut tosan aji, berbeda dengan tosan-tosan sebelumnya, yang hanya satu warna, karena tidak merupakan gabungan dari tiga macam olahan logam tersebut. Nah, saya tertarik menemukan sejak awal memang keris diciptakan, dari belati, yang bahkan sebelumnya adalah dari kapak genggam, yang bagian berat bawahnya untuk netak, untuk motong, tapi bagian runceng ujungnya bisa untuk sebenarnya embryo atau perintes dari belati, selain juga ada belati-belati dari alat-alat tulang dan alat-alat taring-taring yang besar-besar. Nah, saya lihat dari awal memang perbedaan antara alat profan dan alat sekret ini sudah terlibat sangat erat dengan konsep kosmologi, bagaimana manusia-manusia hingga sekarang sebenarnya sehingga zaman modernnya memahami alam. Bahkan teori-teori kosmologi modern pun setiap saat juga diperbarui. Ada penuhan baru, ternyata bentuknya alam semua, oh ditemukan lagi supergalaksi di sana, ternyata belum khatam. Nah, jadi kosmologi yang zaman kuno berisi mitos-mitos, bahkan mitologi Yunani, ada Koronos, ada segala macam, hingga ke kosmologi Nusantara ya, khususnya Jawa. yang lalu secara lingkup kecil lebih sering disebut dengan kosmogoni, karena berisi mitos-mitos yang lingkupnya lebih kecil. Nah, itu memang saya lihat dari awal tidak terlepas dari kemunculan perbedaan alat yang awalnya fungsional, lalu terpisahkan varian yang satu lagi, yaitu disematkan value-value lebih, nilai-nilai lebih, yaitu menjadi sekret, menjadi sakral. Itu yang kita kemudian sekarang kita sering sebut dengan pusaka. Nah, dari sinilah, khususnya keris, berbeda dengan belati umumnya, belati kuno itu biasa di orang-orang pusaka nyebutnya katgo, katga. Sehingga beberapa empu-empu zaman raton dulu tidak namanya digelar ada katgonya. Karena katgo sebagai gambaran dari bilah kuno, bilah lama. keris ini sudah didesain senyar rupa, berbeda dengan belati sebelumnya, yaitu mempunyai condong leleh atau lukuan masuk ke dalam. Ini adalah tetap desain fungsional sebenarnya. Jadi tangan kita ini kalau maju ke depan membentuk busur ya, bow. Jadi tidak tangan kita maju ke depan tidak lurus, tegak lurus tidak. Membentuk seperti busur sehingga ketika desain senjata tikam itu dibentuk lurus itu tidak maksimal, tidak efisien. Ada energi yang terbuang percuma. Sehingga leluhur zaman dulu mendesainnya agak masuk ke dalam. Lalu yang kedua ciri dari keris tadi yang saya sudah sebutkan di awal yaitu memiliki gonjo. Guard dan satu-satunya guard senjata di dunia yang selaras dengan bilah dan dibuat dari bahan yang sama dengan bilah. Ini adalah mutiara sebenarnya yang terpendam dalam keris. Suatu ajaran yang sangat berharga buat saya dan mungkin saudara-saudara yang lain karena hanya di Nusantara keris yaitu disematkan pelajaran pasnya guard yang menjadi pelindung gengaman tangan itu pun tidak boleh jelek tidak boleh bentuknya mengagetkan dari bilah lurus atau melebar seperti misalnya tadi saya sudah sebut pedang Eropa atau pedang Arab atau bahkan subanya katana tapi hanya keris yang gonjonya itu sangat selaras sehingga kita dari gonjok ke arah bilah hingga ujung itu bentuknya adalah ada adaptasi lekuan tidak tidak enjeglek lalu patah jadi sebenarnya leluhur ini seperti mau menceritakan dan ini leluhur juga yakin pasti warisan-warisan beliau-beliau ini diturunkan dengan baik dan sampai ke kita dan alhamdulillah masih sampai ke kita kita bisa kemungkinan besar saya yakin sekali ada pelajaran ini tentang selaras dalam pembentukan gonjok dan memang itu salah satu ciri keris sehingga ketika bilah memiliki gonjok dan kemudian disebut condong leleh itu baru suatu bilah bisa disebut keris tanpa ciri dua itu tidak bisa disebut keris masih bisa disebut yang sebelumnya atau belati atau kado nah ini sedikit prolog dari saya bahwasannya dari awal pencipaan keris tetap mengandung sisi fungsional karena memang awalnya semua alat itu fungsional lalu disematkan value titipan desain makna-makna yang lebih lanjut sehingga akhirnya keris berbeda dengan senjata yang lain walaupun fungsinya tetap bisa untuk gelut untuk perang untuk dubet tapi lebih ke makna-makna sematan inskripsi yang ditanam dan seperti jadi tren ketika keris-keris awal dibuat lalu oleh penerusnya itu ditambahkan lagi disematkan lagi value sehingga kita akan jumpai keris itu kerisannya bisa banyak sekali bisa sampai lima puluhan nah masing-masing kerisian ini munculnya perlahan-perlahan pertama condong leleh dulu lalu gonjo lalu pejetan muncul gande lalu tikul alis lalu muncul srawean lalu muncul sokoan lalu muncul cukruingan dan sebagainya itu susul-menyusul tetap awalnya ada fungsi lalu belakangnya menjadi makna dan makna ini yang unik juga berlapis-lapis dalam arti berlapis-lapis kita jumpai makna-makna keris di Bali misalnya kita bisa asumsikan Bali itu sedikit banyak mewakili zaman Mojopahit zaman Jawa sebelum masuknya wali sawo akan berbeda dengan makna-makna keris yang kita baca di serat cendini misalnya yang dipinjamkan dari makna keris urayan dari empukinom itu sangat berbeda padahal kalau bicara awal ya pasti yang di Bali wacanannya lebih awal tapi tetap dua-duanya adalah hidup bersamaan dan inilah disebut semiotik berlapis seperti misalnya kita bisa uraikan kata Gapuro lalu oleh Porowali dimaknai dengan semiotik lapisan baru dari kata Gofuro itu pengampunan sebenarnya sebelumnya dari bahasa sasekerta sudah ada Gopura yaitu penjaga pintu kota yang nanti Gopura itu bisa dimaknai Gopala lalu jadi Duara Palai tapi ada lapis-lapis makna memang termasuk kita jumpai juga di keris yang masing-masing makna di berbagai daerah atau berbagai lapisan diakronis yang berbeda tidak perlu kita pertentangkan bahkan itu adalah suatu kekayaan bahasanya benda pusaka yang sama bisa memiliki lapisan-lapisan makna yang setiap zaman berbeda dan uniknya di daerah yang lain masih ada yang mencarikan beberapa perbedaan tersebut ini adalah apa namanya yang menurut saya sangat menarik begitu syarat keris itu sehingga harus dipundaknya keris kalau kita boleh bermetafora dipundaknya keris itu disematkan berbagai macam titipan yang itu berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang dan dari pemahaman kosmologi yang berbeda-beda kita bisa temukan misalnya naskah tentang Tantu Panggelaran naskah zaman Jawa Tengahan Tantu Panggelaran itu mengisahkan Poro Dewo melihat Pulau Jawa ini masih terombang-ambing karena belum ada pakunya lalu dicabutkan Mahameru Sang Rila Mount Everest yang secara mitologi Hindustan sebenarnya itu adalah kerajaan para dewa lalu dipindahkan ke Jawa beberapa dewa itu kecapean lalu bagian dari gunung yang diangkat itu gogrok berjatuhan akhirnya membentuk gunung-gunung dari Jawa Barat sehingga akhirnya pucuknya menjadi Semeru di Jawa Timur ini kisahkan Tantu Bal termasuk dikisahkan juga manusia diturunkan di Tantu Panggelaran termasuk Betara Brahma mengajarkan ilmu pengetahuan termasuk mengajarkan bagaimana undagi termasuk salah satunya menempa alat-alat tersebut lalu ada susulan kisah yang kemungkinan di versi Tantu Panggelaran yang asli tidak ada yaitu ketika salah satu gogrokan itu korodewo tidak kuat itu mau jatuh di tengah menjadi gunung merapi di Jakarta dan perbatasan Kedu dan Jawa Tengah tersebut ternyata seada empu kiri sudah menempa disini agak berbeda dengan konsep Tantu Panggelaran yang asli karena Tantu Panggelaran yang asli masih digambarkan manusia baru dikurunkan lalu baru diajari oleh Dewa Brahma sebagai pengawal dan pengasih ilmu pengetahuan tapi di kisah yang tambahan ini ternyata ada empu ramai hati sedang lempa keris disuruh pergi sama para Dewa yang tangannya keju ini tangannya pagel ini tidak mau saya kalau sedang buat ini adalah bakti saya terhadap semesta terhadap alam terhadap Tuhan Tuhan yang maesah tidak bisa berpindah akhirnya dikisahkan terpaksa dijatuhkan gunung itu lalu jadi gunung merapi nah dipercaya tempura mayat ini salah satu danyang atau hawariyun yang menjaga gunung merapi ini unik bahasanya keris juga diumpamakan seperti dapur mahma gunung yaitu perapian yang selalu menyala dan siap memunculkan produk-produk baru yang nanti akan membeku mengeras nah ini ini unik sekali kita jumpai di Tantu Panggelaran lalu dalam serata kempadalangan kita jumpai juga tentang telur telur ini uniknya juga tentang telur ini kita jumpai kisahnya juga di Tapanuli tentang telurnya si Mano-Mano dari telur ini ada tiga bagian 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 luar jadi sayangan togo ya togok bagian putihnya jadi sang yang ismoyo semak lalu kuning telurnya jadi sang yang manik moyo ada konsep tiga ini konsep tiga sebenarnya tetap penjabaran dari konsep yang dua yang tadi sudah disampaikan oleh Yaisa Serongatawi adanya mikrokron makrokosmos adanya perpasangan-perpasangan ruah bineda antara perempuan dan laki-laki siang dan malam konsep tiga ini ternyata ada dari perpasangan itu ada aksennya jadi antara hitam dan putih ada abu-abunya di batik seperti itu batik itu juga sama konsep kromatik warna-warna yang sejalan yang sejenis tapi bergradasi begitu dari hitam lalu indigo coklat tua lalu ke coklat agak muda misalnya warna-warna tanah ada konsep juga tidak hanya hitam putih tapi ada konsep abu-abu lalu seperti polengnya yang kita jumpai di Bali juga masuk di kainnya sedelur bayu di pewayangan nah ini yang kita bisa angkat dari bagaimana masyarakat Jawa memahami kosmologi yang dalam skup kecil kedaerahan biasa disebut kosmogoni tentang telur ini tiga telur ini dan itu terlihat dalam keris karena keris selalu yang disebut tosan aji bahkan tidak hanya disematkan pada keris semua pusaka dari Sabang sampai Merauke rencong pedem si kem si wah batik apapun itu hingga sampai ke timur itu selalu terdiri dari tiga tadi tosan aji itu ada baja yang berwarna agak lebih abu-abu lalu besi besi murni yang hitam legam ketika sudah di jamas ya lalu bahan pamor yang tetap putih karena ketika di jamas dia tidak teroksidasi jadi warna loke yang tetap putih ini ada warna tiga ini warna tiga ini yang mirip poleng yang dibalik ini juga terlihat di keris kembali lagi memang keris ini seperti seorang bijak bijak besar yang di punggungnya dibebankan ilmu-ilmu yang harus diturunkan kepada anak cucu sampai akhir zaman kita berharap sampai kiamat keris ini masih bisa bercerita dan kemudian mungkin banyak juga disematkan kisah-kisah baru ketika zaman kemerdekaan ini dalam periciannya atau dalam gubahan-gubahan kemerdekaan baru ganjeng Tony Yunus ini sangat apa namanya pakar untuk bagaimana menghasilkan karya-karya baru sematan-sematan baru dan memang inilah takdir dari keris menurut saya yang sudah dikeresaki oleh Gusti Allah lahir di Tanah Jawa dari yang bentuknya tadinya sederhana lalu dibebankan untuk berbakti mengajarkan hingga ke akhir zaman sematan-sematan inskripsi makna asimotik yang semakin lumit semakin banyak hingga riciannya jadi yang tadinya keris hanya brojol lalu sepang dan yang sederhana-sederhana itu lalu jadi muncul varian banyak sekali hingga kalau kita statistikan itu varian keris baik dari dapurnya tangguhnya pampurnya itu bisa sekemungkinan tidak terhingga ya kalau kita hitung statistik belum lagi memang tidak ada keris yang similar tidak ada yang identik seperti manusia seperti sidik jari karena masing-masing empu walaupun tangguhnya satu daerah yang sama guru dan murid atau tetangga bersalen membuat dengan dapur yang sama dan dengan pamor sama pasti produk hasilnya pasti berbeda jadi seperti simpul manusia yang diturunkan ke muka bumi ini itu sidik jarinya tidak ada yang sama bahkan kembar identik sekalipun tidak ada sidik jarinya yang sama dan masing-masing memikul mana hidup yang tersendiri yang berbeda tidak terus hidup bertanggung jawab bisa rame-rame tidak masing-masing nanti bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing nah ini saya tadi saya kutip yang dari naskah serata kepedalangan kisah telur tiga itu jadi togok nanti tugasnya ngemong ya ngangon bolo 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 pangiwo lalu semar es moyo itu ngangon bolo panengen sedangkan yang manik moyo yang menguasai disebutnya kayangan ini tiga ini terlihat di warna keris yang ketika sudah di jamas itu memang terdiri dari tiga bahan ini adalah seratusan aji yang juga disempatkan di kucang di badik di pedang di apapun itu karena kalau tidak ada ini tidak jadi tersan aji karena konsepnya baja yang lentur itu tapi dia mempunyai kelemahan ketika terantuk sesuatu melitoransi dia akan patah karena getas jangan besi kebalikannya yaitu dia lunak kulat tapi tidak mudah patah nah kemungkinan leluhur dulu itu menemui fenomena yaitu ketika senjatanya baja bagus sekali tapi tetap bisa patah sehingga dilaminating seperti KTP itu ya dengan besi yang lunak tidak mudah patah si baja ini akhirnya terjaga ada bagirnya kayak plastik laminating tapi karena wataknya itu sangat bertolak belakang dan bahan-bahan yang dimasukkan juga berbeda perlu ada katalisnya itu pamor itu dari bahan pamor sendiri dari kata war war di awor amor lalu mendapat awalan pa itu memang sengaja untuk dimasukkan sebagai katalis utamanya katalis antara baja dan besi yang wataknya bertolak belakang walaupun sebenarnya bahannya sama-sama bahan dasarnya verum besi lalu saya jumpai juga bagaimana masyarakat Jawa memahami tentang penciptaan alam ini yang kalau anak milenial masih ingat film kartun Avatar Eng misalnya dan kata-katanya sangat terkenal yaitu ketika zaman kerajaan api menyerang ada kata-kata di film Avatar Eng yang sudah diterjemahkan itu negara api menyerang jadi disebutkan ada di film tersebut ini sebenarnya unsur universal ada airbender pengendali udara ada apa namanya firebender waterbender dan earthbender nah keempat unsur ini juga sangat dipercaya oleh orang Jawa dan memang relevan bahkan apa namanya sinkron dengan ilmu kota modern karena dalam konsep fisika kimia itu ya memang materi hanya empat itu bentukan gas udara lalu kalor panas kal cah lalu liquid cairan lalu solid yaitu es nah semua alam ini baik makrokosmos maupun mikrokosmos ya bentukannya hanya empat nah dipercaya setelah tadi saya coba cari ada di naskah Tantu Panggelaran lalu saya kutip juga saya temukan di serat pakem padalangan yang yang bab awal-awal mengenai telur tiga saya jumpai juga kisah-kisah atau tulisan-tulisan yang secara antropologis kita jumpai baik dari di tradisi lisan oral tradisian ataupun di beberapa tulisan yaitu orang Jawa mempercayai alam ini tadinya sebelum ada apa-apa dusyalah ini lalu kun gitu ya lalu bahasa Arabnya kun lalu bersabda begitu lalu ada suasana ada space ada ruang ini ruang masih potensi gas nah begitu kun yang kedua yaitu panas atau gerakan atau atau dinamika atau energi nah ini mulai adanya waktu jadi space ruang dan lalu time ya space ruang dan waktu baru ada kronologi lalu ketika gas itu tergulung-gulungan energi panas itu lalu menjadi gas air muncul liquid nah liquid ini nanti menjadi super galaksi galaksi jadi tata surya kita selanjutnya termasuk matahari nah lalu ketika sudah terbentuk gulungan-gulungan yang kita sendiri planet bumi dari apa namanya tadunya ule-ulannya gas airnya tata surya kita matahari ya lalu ketika terpisah-pisah membeku karena dinginnya itu jadi kerak jadi solid jadi anak-anak konsep ini kita jumpai di keris terutama di pembuatan keris karena pembuatan keris dalam ketika empunya nempah memahamkan itu bagaimana makrokosmos itu di melewati mikrokosmos sehingga lahirlah keris seperti bayi yang baru lahir seperti juga simbol manusia yaitu yang sebut kakangkawah adi hari-hari yaitu sebelum papat kalimau pancer ada unsur udaranya ya kalau dari konsep storikoh mungkin mutmainah yang warnanya putih gitu ya lalu ada unsur api panas yaitu kalau dari storikoh itu amarah ya wanafsu amarah lalu ada air untuk mendinginkan besi tempa dan untuk juga untuk jadi tadi udara ngubupi ya kalau di beselin itu ada ubupan angin yang menyalakan barah lalu barah api yang memanaskan besi nah lalu besi yang dipanaskan itu kondisi menuju ke cair dan juga didinginkan juga dengan cairan lalu penyepuhan juga cairan nah dengan besi yang cair itu makanya bisa dibenduk ditembak karena kalau murni solid ya itu hasil akhirnya memang di gendaki yang menjadi solid itu tidak bisa dibentuk karena bentuk harus memang melalui liquid dulu melalui dipanaskan membara jadi bisa lunak bisa liquid bisa cair nyepuhnya lalu meninginkannya juga dengan cairan lalu produk akhirnya menjadi solid dan itu adalah gabungan dari empat pemahaman tersebut jadi ketika orang memang memandang bilah keris itu seperti memandang dirinya sendiri sama-sama ada unsur empat itu di makrokosmos ada unsur empat itu juga di mikrokosmos dan ada unsur empat itu di penciptaan keris seperti bayi baru lahir ada ruang sirahim lalu air ketuban lalu pasenta itu darah sebagai simbol gerakan api dinamika itu energi lalu konsep memiliki daging keras itu sebagai solidnya sebagai itu seluruh papat lima pancer nanti ada saudara putih saudara merah saudara kuning saudara hitam seluruh papat kalima pancer kalau para praktisi sampai sekarang masih disebut nah yang menarik juga ketika penjamasan bilah yang sudah lama tidak dijamas kadang berkarat dan lain sebagainya lalu dijamas pulang itu diputihkan lagi seperti konsep orang Jawa memahami awal dari penciptaan alam ini adalah adanya potensi ruang itu yang disebut potensi gas itu udara suasana nah disitu konsep mutih ini ada lalu poso mutih manusia kalau mau sedulur papatnya itu lurus geraknya dibimbin oleh saudara yang paling tua yaitu saudara putih atau kalau korikoh itu mutmainah jadi posoko diputih lagi baru nanti dijamas lagi dengan warangan lalu muncul warna yang tiga sempat juga muncul warna kuning warna merah sebagai simbol tadi juga menggunakan air lalu kekutuk menyan menggunakan api jadi empat unsur ini yang sudah difilmkan kalau di internasional jadi avatar eng itu juga kita jumpai di kris mungkin kita juga bisa membuat pendekatan yang sama seperti saudara-saudara di mancanegara membuat film-film fiksi apa namanya ketimuran begitu ya fiksi-fiksi fiksi-fiksi yang bercerita trafabel begitu kita juga bisa karena potensi kita kekayaan kita tidak kalah bahkan mungkin lebih rumit yang ada di kita daripada yang ada di luar dugi mungkin cukup sekian dulu dari saya bila ada yang dilanjutkan untuk sesi tanya-jawab mungkin Mas Unggul Matur Mbak Nun dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Mas Doni tadi penyampaiannya sangat lengkap sangat banyak dan sedikit yang kemudian coba saya urekan apa yang sampaikan Mas Doni bahwa sejak zaman homo sapien ini ketertarikan terhadap konsep kosmologi ini sudah muncul dan kemudian kris berubah fungsi dari yang tadinya sebagai senjata fungsional misalnya senjata tusuk atau kemudian senjata tika menjadi senjata yang bersifat sebagai sakral atau kemudian pesaka dan kemudian banyak makna yang disematkan nah Bapak dan Ibu sekalian peserta diskusi pada malam hari ini mungkin sebelum sesi pertanyaan saya ingin dua narasumber ini memberikan satu pandangan yang kemudian akan memantik diskusi kita pada malam hari ini tadi Kiai Sastro dan kemudian Mas Doni sama-sama bersepakat bahwa kemudian kris dan kosmologi Jawa ini merupakan satu tata keselarasan hidup jadi ada keseimbangan mengenai jagat besar atau jagat gede kemudian dengan jagat cilik makro dan kemudian mikrokosmos nah konsep-konsep ini dibangun ada simbol ada isyarat ada falsafah dan berbagai hal sesuai dengan konsep apa namanya filsafat timur yang kemudian itu mewujud dalam konteks budaya benda yang nyata yang mewujud dalam bentuk keris maupun kemudian mewujud dalam ritual maupun kemudian tradisi nah ada satu kondisi dimana hari ini misalnya banyak pemaknaan atau kemudian nilai-nilai luhur itu yang tidak tersampaikan kepada publik jadi kemudian ada disinformasi ada yang kemudian melihat misalnya seperti kasus pawang hujan kemarin di Mandalika itu dianggap sebagai satu tradisi yang mohon maaf misalnya bertentangan dengan agama bagaimana kedua narasumber menanggapi hal ini ya dulu mas monggo silahkan jadi memang gini ya perkembangan sekarang ini yang namanya tradisi dengan segala produknya baik yang material maupun yang imaterial itu mengalami dua tekanan mas jadi satu sisi adalah tekanan dari yang disebut dengan modernisme rasionalisme yang dari sisi kiri dari sisi kanan menghadapi tekanan dari puritanisme agama terutama Islam gitu ya nah dari dua tekanan ini sama-sama memandang tradisi dengan sekenap sistem nilai spirit dan konstruk pemikiran yang ada di dalamnya secara pejoratif dipandang secara pejoratif nyinyir gitu ya yang orang modern menganggap bahwa hal-hal yang sepatnya tradisional itu dianggap sesuatu yang mistis kuno gitu ya terus kemudian irasional sehingga harus ditinyalkan gitu nah dari sisi kanan itu dianggap ngotori agama bid'ah syirik dan lain sebagainya ujungnya juga harus ditinggalkan kedua tekanan inilah yang menyebabkan nilai-nilai luhur yang sebetulnya syarat dengan kearifan-kearifan sistem pengetahuan norma nilai yang kalau didalami itu juga sebetulnya relevan dengan nilai-nilai agama maupun spirit yang dikandung di dalam modernitas itu sendiri menjadi hilang gitu nah ibaratnya kalau saya sering ngomong bahwa tradisi yang dengan seluruh sistem pengetahuan yang ada di jalannya itu seperti mata air mas mata air yang mengeluarkan air jernih untuk kehidupan nah detik ini ini sudah tersumbat tidak hanya mata airnya yang tersumbat tapi gorong-gorong yang mengalirkan mata air jernih ini juga tersumbat sehingga oase kehidupan kita oase kebudayaan kita ini akhirnya dialiri oleh air-air kotor disumbat oleh sampah-sampah peradaban gitu sehingga akhirnya setiap hari kita bersuci mandi minum ibaratnya begitu dengan air comberan yang terkumpul di apa itu ya di danau kebudayaan itu karena sumber mata airnya sudah tertutup dan gorong-gorong yang mengalirkan mata air ini juga sudah kotor nah tugas kita sekarang ini sekarang adalah untuk membuka sumbatan ini supaya mata air ini bisa kembali mengeluarkan mata air dan gorong-gorong yang tersumbat sampah ini bisa kembali bisa mengalirkan mata air itu nah sehingga anak-anak muda sekarang ini bisa kembali apa ya menyerap dan menggunakan mata air yang yang jernih ini gitu ya untuk di diolah kembali diproses di bahasa saya sih direkonstruksi dan diaktualisasi untuk menjawab realitas kekinian karena kalau semata-mata mengandalkan paradigma dan pola pikir sistem pengetahuan yang modern itu ya kita akan menjadi masalah terus-terusan karena modernitas itu sendiri juga sudah dikritik oleh kaum modern yang rasional positifistik itu yang melahirkan matahat kritis yang ada di Jerman melahirkan postmodernisme dan lain sebagainya yang intinya mengatakan kegagalan modernisme dalam mengatasi kehidupan manusia ini bahkan sebagian menganggap modernisme justru menjadi biang kerusakan kenapa bisa seperti itu karena dia merusak tatanan harmoni dalam hubungan mikrokosmos dan makrokosmos itu maka saya sangat senang malam hari ini bisa ngangsuh kawroh dengan para pecinta kebudayaan nusantara menurut saya ini para penggerak kebudayaan nusantara tidak segera kebudayaan yang mencoba tidak menggali tapi menutup sumber mata air itu dan membersihkan gorong-gorong itu dari sampah peradaban supaya generasi sekarang ini bisa menyerap kembali air jernih yang sebetulnya sudah ditinggalkan oleh orang-orang itu oleh para leluhur kita jadi timbulnya perdebatan soal pawang hujan yang kemarin itu dan lain sebagainya itu karena pandangan-pandangan pejoratif terhadap tradisi dengan segala sistem nilai dan sistem pengetahuan yang ada di dalamnya karena arogansi modernitas di satu sisi dan arogansi puritanisme agama di sisi yang lain saya kira itu mas tanggapan silahkan Romo Doni menyambung dari yang sudah sampaikan oleh kita bersama bahwasannya memang kebetulan saya sempat baca status facebook yang membahas ini tentang apa kok kalau mengontrol hujan dengan teknologi pesawat dan lain-lain kenapa boleh tapi kok dengan panghujan kok di apakah memang yang tradisional tidak boleh hidup hanya yang baru-baru saja seperti kita mau diputus dari mata air tersebut nah ini juga saya mungkin juga titip ke wacana kemas unggul juga ke kawan-kawan yang lain karena ada khususnya di perkerisan ada gerakan yang melarang untuk ngurusi yoni untuk mengurusi spiritualitas dalam perkerisan perkerisan hanya dilihat indah saja dari art murni dari seni art seni murni lalu hanya dilihat dari semiotiknya saja mana-mana jangan diarahkan ke hal yang lain itu juga tidak tidak dapat diterima karena nanti mata airnya mati karena spiritual itu bukan lalu disambungkan ke musrik-sirik tidak justru tadi ketika kita bicara ruar bineda ketika kita bicara bicara perpasangan atau Einstein bicara kreativitas kekekalan energi MC kuadrat itu tidak terpisahkan antara materi dengan energi jadi tidak terpisahkan antara dunia lingga dengan yoninya jadi saya titip itu kode keras mas unggul ada gerakan yang begitu jadi seakan-akan ketika kita membahas yoninya keras itu pasti musik padahal itu kan sisi knowledge dan sisi science itu kan science-nya masih lama ngejar misalnya zamannya apa namanya Leonardo da Vinci itu ngorek-orek sketch gitu ya ada radio telepon TV bahkan helikopter pada zamannya Leonardo da Vinci dibilang gila lalu zaman sekarang siapa yang menyatakan dia gila yang di sketch akan itu sekarang hadir semua kita pegang ada di sekitar kita inilah konsep sebenarnya knowledge dengan science ini harus seimbang knowledge sebagai mbah ya sebagai mata air itu tidak boleh disumbat karena science ini sebenarnya nyusu sama knowledge jadi science bisa berkembang maju karena raw materialnya bahan mentahnya sebenarnya knowledge jadi kita memusuhi kearifan lokal memusuhi sesuatu hal yang bermakna spiritual itu sebenarnya sama saja dengan kita menutup knowledge sama saja dengan bunuh diri masalah yaitu science sudah akan berkembang misalnya di Jerman itu sudah ada alat teleportasi yang di film-film itu baru science fiction baru digambarkan di film Star Wars Starstrike teleportasi alatnya sudah diterima bisa di googling sekarang sudah ada google itu benda disini relaynya misalnya gelas air receivernya disana itu sudah bisa memindahkan tapi belum sempurna itu alat disana itu menjadi lelehan kuarsa kaca dan lelehan H2O air memang belum sempurna tapi alat tersebut adalah suatu pencapaian science yang terinspirasi dari sunbat dari knowledge dan itu adalah kearifan lokal yang tidak melulu harus dikaitkan ke negatif atau ke musrek atau ke satanisme tidak perlu jadi seakan-akan ada gerakan kita disuruh putus dari akar dari mata air kita itu kita suruh minum air kotor agar kita jadi jumut bahkan kita pulang ke jaman dark age yang seperti terjadi di Eropa meanwhile sementara itu mereka mempelajari saya S1 saya filologi naskah saya mengerjakan naskah-naskah itu banyak sekali dana hibah dari yasan-yasan badan-badan dunia dana hibahnya besar sekali nah hasil penelitiannya disimpan oleh jadi kita seperti tidak boleh berakses ke pengetahuan asli kita nulis-nulis murni mata air kita skritual kita tapi mereka yang menyimpan di satu sisi kita malah disuruh musuhi itu bahkan mau sinau keras saja nggak boleh ngurus yoni itu kan repot mas unggul itu mungkin sedikit surhatan dan ada tanda kutip kode keras dari saya titip mas unggul mungkin ke kawannya ya kawan-kawan lah mungkin cukup sekian dulu dari saya semoga kode keras saya nyampe selamat menikmati